Halo semuanya kembali lagi bersama saya Dini dari Jakarta Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mampir ke channel saya Bagi kalian yang suka dengan video-video saya Tapi belum klik subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Biar kalian bisa ikuti dan update video-video terbaru dari saya Baiklah, jadi tepat di samping saya ini Pohon jagung milik mertua Dan saya sudah dipersilahkan untuk memetik jagungnya Untuk dibawa pulang ke rumah, ke Budapest Dan memang saat ini jagungnya itu sudah ready Dan ini merupakan jagung bayo yang tanpa menggunakan pupuk pesticida Dan pastinya sangat aman dan sehat sekali Dan saya sudah tidak sabar Mau petik jagung-jagung dan beberapa sayuran yang sudah ada di sini Kalian harus tonton Ikuti terus seberapa serunya nih kita panen jagung Di kebun mertua Jadi ini ya pohon jagungnya Nah dan ini kalian bisa lihat nih jagungnya Huh, benar-benar Mantep bro Mantep banget Jadi nanti tinggal pilih mana yang mau saya petik Nah ini dia nih Wow Kita cari yang paling besar ya ukurannya ya Wow Ini Keras Coba Dan Ini Saya harus hati-hati juga Karena Di bawah sini lihat Banyak Tomat Jadi benar-benar harus hati-hati Dan ini merupakan jenis tomat leci atau cherry tomato Yang rasanya super manis banget Baiklah Jadi sekarang saya sudah Mulai Memilih Mana jagungnya nih Benar-benar harus hati-hati Saya gak mau ngeresak Selamat menikmati jagungnya memang besar-besar dan saya juga belum pengalaman ya gimana nih petik jagung jadi mungkin kalau dari contoh-contoh pohon jagung yang saya lihat ini kan daunnya sudah kuning jadi mungkin saya harus cari yang sudah bagaimana kalau ini kita seperti ini bagus dah kita lihat lah bagus dan sudah ready coba kita buka satunya lagi kita akan lihat bagaimana isinya bagus sudah ready wow lovely it's beautiful kualitas jagungnya benar-benar ya wow saya sukanya ini jagung dikukus terus pakai mentega dan dicampur pakai keju atau susu kental manis mantap bisa juga sih langsung dimakan kalau dikukus ya bagaimana bagus banget kan oke tidak salah pilih berarti oh my god yang ini lihat jagungnya ada apanya tuh lihat udah numbuh serabutan ini serabutan apa udah ready kali ya coba aja kita petik hasil petikannya udah tiga sih dapat ya berapa ya mau ambil berapa nih bingung deh coba kalau dilihat sih memang ada banyak banget mau ambil sepuasnya juga boleh tapi tiga apa empat ya aduh bingung dan saya akan coba petik tomatonya ya dan kita akan langsung makan tapi dicuci dulu aw ya ini merusak deh nah sekarang mari kita cobain cherry tomatonya tadi udah dicuci ya yang pasti hmm kecil banget tomatonya jadi disini memang ada tipe jenis tomat yang ukurannya seperti cherry namanya disebutnya cherry tomato kecil kecil-kecil tapi manis banget mantap tadi saya sudah survey ya dari ujung sana tomat mana nih yang siap untuk diambil dan kayaknya di area sini udah ready untuk dipetik dan bisa diproses nantinya langsung ya yang warna merah jadi ini tomatnya memang bayo juga dan gak ada pesticidenya pastinya sehat banget dan yang ijo juga ya buat disambel tomat ijo ini enak kayaknya tuh tomatnya dan inilah tomat yang dibiarkan begitu aja kita lah gak dipetik nah ini tomatnya oke kita mulai petik ya cari yang ready yang ini juga udah ready bagus yang ini enggak lah ini jumbo merah udah kita kumpulin disini oh it's lovely ini karena memang habis hujan saja ya jadi memang nampaknya kotor tapi ini bersih kok wow oh ini kusiaan tapi ada yang bagus merah jadi memang posisinya jatuh ke tanah tapi bagus kok ini ada lagi ya mantap mantap amazing selamat menikmati selamat menikmati wow rasanya ya matik buah-buahan langsung di kebun sendiri dan ini merupakan buah bio yang sehat banget juga itu rasanya pastinya happy banget oh my god gak apa-apa ini memang karena memang gak ada pesticidenya jadi tidak semulus yang di pasar ya tapi gak apa-apa kita buang sedikit potong sedikit ini lapisannya dan untuk rasanya tomat ini tomatonya seperti apel karena benar-benar lempur ya kalau kata orang sunda ini ada lagi yang beda mantap masih banyak guys tomatonya lihat banyak banget sekarang saatnya saya untuk packing ke dalam semi tomatnya ya jadi memang di rumah stok sayuran kulkas itu kosong kita belum belanja tapi tidak perlu khawatir lihat lumayan kan kita lihat lagi sayuran apa aja yang kita bisa petik dan bawa pulang ke rumah dan ini super enak banget tomatonya lezat kalau yang ini paprika ya paprika gede banget jadi memang warnanya kuning kayak California paprika dan ini dia pohonnya ini erush ini erush paprika atau yang agak pedasan jadi bentuknya agak ramping tapi sih tetap kalau mau dibandingin dengan cabai asian ya gak terlalu pedas wow gimana nih apa perlu sekalian kita bungkus paprikanya gede mantap kayaknya yang ini oke deh kita petik ready sudah ready nih bungkus masukin guys yang ini merupakan buah atau sayur labu dan gila gede banget lihat cuman nih daunnya ya udah udah gato Hai ketempelan di kulit langsung bentuk tuh lihat Hello pumpkin Hai kenapa enggak diambil ya udah kuning-kuning bingung deh saya juga Wow nah ini timunnya ya gede banget timunnya gede banget lihat seukuran tangan gede banget timunnya yang ini timunnya sudah ready dan memang sudah pas ya waktunya enggak yang seperti di sebelah ini ini udah kuning dan yang ini bener-bener bisa langsung kita Oh yes Oh dapet timun jumbo mantap dan sekarang kita akan memetik pumpkinnya yang ini sayur labu ini enak banget nih oke kita petik ya wuhu dapet labu dapet timun di sayur kuning atau di acar nih enak banget dan kenapa enggak ambil yang gede yang kuning tuh lihat banyak banget kan di kuning itu kalau di Indonesia diwajik tapi di sini hanya diambil biji dalamnya aja tuh diambil biji dalamnya dan nanti sisanya labuhnya itu dibuang atau dikasih untuk makan ternak dan itu lihat gede banget kan ya udah memang culture nya disini seperti itu jadi hanya diambil bijinya gitu ya jadi kalau untuk diproses itu harus yang seperti ini yang masih warna putih muda ya sorry ya dapet juga nih labu dan timunnya dan saya rasa dua sayuran ini juga cukup untuk seminggu nih untuk stok makan di rumah ya pastinya kan kita juga enggak banyak dan saya juga enggak mau petik banyak-banyak takut mubazir jadi ambil aja yang secukupnya dan memang kuantitinya itu yang kita biasa makan jadi enggak mau berlebihan karena memang banyak banget jadi harus ambil sekarung yang enggak juga gitu well saya rasa sekian dulu video dari saya terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia menonton terima kasih bye-bye hai 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 belanja di kebun sayurannya bayo happy banget lihat hahaha udah 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 udah